Ayo buat cermin ajaib. Rekatkan ke alas karton. Tambah tekstur dengan lem. Warnai dengan cat akrilik. Tambahkan emas. Bingkainya dihiasi kristal dan benang emas. Cermin ajaib menunjukkan ramalan. Cermin, cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik? Apa? Aku tidak percaya. Aurora, anak nakal itu. Sang penyihir pun marah. Retakan langsung muncul di cermin. Ini tidak mungkin terjadi. Aku harus menghentikannya. Rambutku. Rambutku. Aku membakarnya dengan ramuan gagal. Apa? Kita akan perbaiki. Ambillah crayon. Oles perona mata biru. Gambar bulu mata. Lipstik gelap. Ini jauh lebih baik. Duduklah. Penata rambut mulai bekerja. Buat topi untuk wik. Wow. Keriting rambut dari wall. Rambut panjang sempurna. Ayo berdandan. Oke. Kain apa yang kau suka? Ini? Bagus sekali. Kenakan baju terusan. Wow. Serutlah rok bulu. Lengkapi gaun dengan hiasan kerawang. Hiasi garis leher dengan kristal. Temui kerajaan kegelapan. Penyihir suram Matilda. Penyihir mau hancurkan kehidupan sang putri. Tidak ada yang bisa melawan mantraku. Persiapkan kadonya. Semua sesuai dengan resep. Jadi kelelawan. Prosesnya sudah mulai. Sedikit ramuan dan juga racun. Biarkan sihirnya bekerja. Pematung melepaskan kristal. Hiasi batu dengan berlian. Pilih bentuk kotak. Tutupi dengan bludru. Dan sepuhan emas. Hiasi dengan penutup sudut. Aha. Cincinnya luar biasa. Aurora. Sudah sangat lama aku mencintaimu. Perasaan kita sama. Dan hari ini aku mau bertanya. Oh, betapa bodohnya aku. Tunggu sebentar. Wow, aku lupa cincinnya. Pangeran pergi ke seluruh dunia untuk menemukan berlian yang unik. Di sini tidak ada. Ini kan gurun. Oh, panas sekali. Sekolah? Siapa yang pergi ke sekolah dengan berlian? Oh, perjalanan yang sulit. Benar sekali. Aku bisa ke supermarket. Apa kau antrian paling belakang? Oh, iya. Next. Akanku beli. Kubayar dengan Mas Murni. Bye. Maaf agak terlambat. Sayang, aku ada kejutan. Aku suka kejutan. Maukah menikah denganku? Oh, berlian yang berkilau. Tentu saja iya, sayangku. Pengantin wanita harus sempurna. Tambah korset ke gaun. Hiasi garis leher. Oh, tampilan yang cantik. Pengantin wanita tampak memuka. Sang putri bersiap untuk pernikahan. Nona, perapikan gaunmu. Please. Oh, cantik sekali. Sayang, kau sudah siap? Kau tidak boleh melihat pengantin wanita sebelum pernikahan. Ups, aku akan pergi. Mereka mempersiapkan Aurora. Bagaimana penampilanku? Kau adalah pengantin wanita yang paling cantik. Oh, kemana perginya? Oh, ini sia lagi. Tunggu dulu. Tukang kue bisa bantu membuat kue? Ini tidak sulit. Lapisan gula. Glaser buah. Sedikit taburan. Mutiara yang bisa dimakan. Bagus sekali. Banyak hiasan semakin baik. Tidak ada seorang pun yang akan menolak hadiah lezat dengan kejutan. Berikan hadiahku langsung ke tangan Aurora. Iya, Nona. Dia pasti suka. Yang mulia, ini hadiah pernikahan untukmu. Wow, aku suka makanan manis. Siapa yang membuat ini? Pengagum rahasia. Ya, hatiku sudah ada yang punya, tapi perutku masih kosong. Tidak ada salahnya mencicipi. Oh, wow. Kusantap dengan senang hati. Oh, ini lezat sekali. Yang mulia, apakah kau tidak sehat? Aku tidak apa-apa, tapi perutku sangin. Siapkan rambut sintetis. Pisahkan untayan. Gulung pada besi datar. Ada topi. Pasang rambut ikal. Rambut yang indah. Tidak ada yang tahu perubahannya. Aku harap begitu. Oh, teman-teman. Aku tidak enak badan. Ah, rambutku jadi rapuh. Ini rontok semua. Ya ampun, aku jadi botak. Kau tidak boleh gugup. Kami pikirkan sesuatu. Ini pakai wignya. Ini akan berhasil. Tidak akan kelihatan di balik rudung. Oh. Cepat, panggil dokter sekarang juga. Jadi, coba lihat. Mantra itu bisa hilang hanya dengan ciuman sejati. Masukkan putri ke ruang krayu. Dia bangun kalau ada ciuman. Oh, kasihan. Potong alas dari styrofoam. Rekatkan jadi satu. Hiasi bentuk belombang dengan lem. Warnai sisinya. Tambah sedikit sepuhan. Tambahkan ploy. Hiasi dengan kuncup bunga. dan berlian mengkilap. Tutup ruang krayu dengan penutup transparan. Pernikahan akan dibatalkan. Acara pernikahannya akan segera dimulai. Semua tamu sudah hadir. Mana pengantin wanitanya? Aurora tidak pernah terlambat. Ayo tunggu. Mungkin ada sesuatu. Yang mulia, sesuatu terjadi. Sang putri sudah... dikutuk. Apa? Ini mimpi buruk. Cintaku. Sekarang bagaimana? Lihatlah sendiri. Mereka langsung ke ruang krayu. Aurora, cahaya hidupku. Kau cantik bahkan dalam tidur abadi. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tidak, aku akan selalu mencintaimu. Philip? Oh, aku di mana? Kau bangun. Kutukan dipatahkan. Wuhu, bisa kita mulai upacaranya. Pasangan itu bersumpah untuk cinta abadi. Cinta adalah sihir terkuat dari semuanya. Halo, kuda yang cantik. Hapus cat yang lama. Mandikan kuda dengan baik. Oleskan masker bergizi. Surainya ditutupi mutiara berkilau. Hiasi moncongnya dengan berlian. Buat pelana kerajaan. Pita satin. Pasang tali kekang. Kebanggaan kandang kuda kerajaan. Bersama dalam sakit dan sehat. Selamanya. Yes. Aku nyatakan sekarang kalian sebagai suami istri. Pengantin baru melakukan dansa pertama. Pasangan yang luar biasa. Sayang, sudah kusiapkan hadiah untukmu. Kemarilah, Gabriel. Oh, tidak. Philip, aku takut dengan kuda. Kau aman bersamaku. Aku bisa mendekatinya. Jangan takut. Dia butuh sedikit belayan. Ayo, aku bantu naik. Kau lihat? Tidak apa-apa, kan? Ayo, sayang. Kita menuju ke matahari terbenam. Selamat untuk kalian berdua. Selamat untuk pengantin baru. Siapa sih kecil cantik ini? Warnai pirang rambutnya. Gambar hijau matanya. Pilih warna rambutnya. Tuh, rambut Ika lucu. Kenakan gaun. Ada anggota baru keluarga kerajaan. Untuk menghormati kelahiran ahli waris, para tamu diundang. Putriku, siapa yang pertama? Tolong perhatiannya sedikit. Sekarang penyerahan hadiah. Kota Kartakarun bukan hadiah yang buruk. Oh, terima kasih, sayang. Peti bajak laut dari jauh. Selamat untukmu. Terima kasih, sobat. Tiba-tiba seorang penyihir muncul dari kabut ajaib. Mereka bilang kau punya bayi baru. Oh, gadis kecil yang cantik. Jangan pernah kau menyakitinya. Tenang saja, aku membawa hadiah. Ini dia, hadiah mungil. Ruby dari gaunku akan melindungimu dari segala masalah. Wow, dia sudah berubah. Sapalah Aurora. Gambar mata ungu lucu. Tambah alis tipis dan rambut emas. Snap. Oh, merah muda cocok untukmu. Aurora sangat mengemaskan. Keluarga Lia akan bertambah. Oh, peri. Kemarilah. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Bawa semua yang kuperlukan untuk bayi ini. Oh, segera. Apa kita perlu ini? Oh, bukan yang itu. Mungkin perlu boneka beruang atau kipas. Akan ada waktu untuk hadiah. Peri Fauna menggunakan sihir untuk membuat kotak P3K. Coba lihat. Iya, bayinya perempuan. Oh, dia manis sekali. Semua orang di istana sudah menunggu kelahiran sang bayi. Tiba-tiba mereka mendengar kabar bayi. Sekarang sambutlah Putri Aurora. Oh, bayi yang sangat lucu. Tempat tidur bayi. Tekstur kayu tampak bagus. Buat rangka kanopi dari kawat. Peri Meriwether menciptakan tirai dengan sihir. Tambah selimut lembut. Tempat tidur yang sangat imut. Selamat datang, Yang Mulia. Peri ingin memberikan hadiah untuk Putri Anda. Aku akan memberi Aurora kecantikan. Aku akan memberikannya suara menyanyi yang indah. Kau bisa bernyanyi dan aku main gitar. Terima kasih. Dan aku, sebelum Meriwether bicara, ada suara lain memotong. Kenapa kalian mengadakan pesta tanpa aku? Kalian melupakan Maleficent? Aku juga punya hak untuk melihat bayinya. Tapi sejak saat ini, dia dikutuk. Sebelum matahari terbenam pada ulang tahunnya yang ke-16, jarinya akan tertusuk jarum alat pintal. Selamat tinggal, semuanya. Aku juga punya hadiah. Aku bisa melunakan kutukan. Ambil bantal ini, sayang. Pada ulang tahunnya yang ke-16, dia akan tertidur. Hanya ciuman cinta sejati yang bisa membangunkannya. Aurora dikelilingi cinta dan perhatian. Peri, kau sedang apa? Aku membuat suguhan terlezat untuk putriku. Pizza! Tapi kucing juga mau sepotong. Dan anjing lebih cepat. Hei, kembalikan. Dan itu milikku. Gadis itu mengejar anjing dan membuat kacau. Ada banyak hal yang menarik di sini. Meriwether, aku menemukan buket. Ku berikan padamu. Oh, sayang. Terima kasih ya. Tampaknya ada yang lupa makan. Sekarang ayo makan. Cet dasar mainan usang. Tambah ekor dan surai. Sangat cantik. Gambar matanya. Naiklah, ku beri tumpangan. Aku harus bagaimana? Oh, kuda. Kita akan jadi teman seperjalanan yang baik. Aurora mulai bermimpi. Imajinasinya membawanya ke hutan ajaib. Di sini sangat indah. Aku suka dengan alam. Lalu mereka terbang. Benarkah? Keluar angkasa? Wow, tidak ada yang akan percaya. Perhentian berikutnya adalah dunia kuda poni. Hai, aku belum pernah melihat kuda poni begini. Tentu saja aku kuda goyang. Sampai jumpa. Wow, petualangan yang keren. Aku sangat senang. Aurora tumbuh semakin besar. Buat dasar wig. Putri, kau sudah memilih warnamu? Tentu saja. Unbelievable. Bruni ingin membantu. Terima kasih. Untayan rambut yang sangat indah. Beri rok satin dengan pita rendah. Lengkapi dengan atasan mengkilap. Buat korset hitam. Cobalah. Oke. Ada sepatu cats usang di kaki. Peri akan perbaiki. Riasan Aurora sangat indah. Oh, maaf. Aku mau pita. Tidak masalah. Thank you. Baju yang indah sudah siap. Aurora tumbuh menjadi pemimpi. Dia berjalan melalui hutan dan melihat alam. Oh, ada telur. Harusku kembalikan. Jatuh dari sarangnya. Aurora membuat sarang dari rambutnya dan memanggil burung. Halo, ini milikmu? Tenanglah. Dia baik-baik saja. Oh, enak duduk di dahanmu. Begitu Aurora melompat dari dahan, dia dengar kicauan. Satu persatu telur-telur mulai menetas. Burung kecil yang diselamatkan sang putri membawakan bunga untuk berterima kasih. Terima kasih. Tunggulah menjadi kuat. Abracadabra. Kita buat sayap. Tambah tile berkilau. Beri berlian imitasi. Tusuk gigi berubah menjadi tongkat ajaib. Perlengkapan peri sudah siap. Flora dan fauna ngobrol di dekat rumah. Cuacanya bagus ya. Ini waktu terbaik melakukan sihir. Hai, Ibu Baptis. Di mana, Meriwether? Kau mencariku? Oh, kau mengagetkanku. Senang bertemu kalian. Oh, seandainya aku punya sayap. Kita tolong dia. Snap. Wow, cantik sekali. Terima kasih. Ambillah. Dan tongkat sihir ini juga. Hore, aku jadi perih seperti kalian. Ya, hampir. Cobalah kau terbang. Wow. Iya, aku terbang. Kita adakan lomba terbang. Terima kasih. Kalian Ibu Baptis terbaik. Oh, waktu berlalu sangat cepat. Cat matanya. Tambah eyeshadow emas. Riasannya sangat cantik. Snap. Kita tata rambutnya. Kain ini digunakan untuk membuatkan Aurora gaun indah. Lengkapi dengan lengan tipis. Ikat pinggang dengan pinggiran emas. Wush. Aurora tampak menakjubkan. Ini ulang tahun Aurora ke-16. Sayangnya, dia tidak bisa menghindar dari kutukan. Oh, tidak. Aku tidak bisa membangunkannya. Aku jatuh cinta. Tapi sekarang dia pergi. Aku akan menciummu untuk terakhir kali. Oh, aku tertidur sangat lama. Tidak mungkin. Aurora, aku benar-benar bahagia sekarang. Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Lalu pasangan itu tidak terpisahkan lagi. Buat kue pengantin dari styrofoam. Buat irisan warnai potongannya. Bunga-bunga indah muncul di irisan kue. Kue yang indah terletak di atas meja. Ini hari yang ditunggu-tunggu semua orang. Oh, aku mengkhawatirkan mereka. Sayang, aku menunggumu. Ayo ke meja. Semua hampir siap. Olaf, bawa kuenya. Oh, tidak. Olaf tidak memperhatikan jalan. Aku sangat ceroboh. Aku merusak kuenya. Maaf. Tidak apa-apa. Satu gerakan mudah dan... Walah, kue itu seperti baru. Selamat makan. Oh, kau menyelamatkanku. Dan kuenya juga. Tidak masalah. Nikmati kuenya. Bagi selembar kertas menjadi bagian lebih kecil. Pilih beberapa gambar. Mungkin yang ini. Ayo pakai semua. Masukkan ke gelas. Kita membuat buku dongeng. Ini bukan buku sederhana. Ini buku panorama. Seakan-akan para pahlawan hidup. Semua orang suka buku dongeng ini. Para cucu sang putri bermain boneka. Ayo ganti permainan lain. Teman-teman, aku bosan. Iya, lihat apa yang nenek sembunyikan. Hei, anak-anak, hati-hati. Alat pintal itu tajam. Itu kenang-kenangan. Nenek, bacakan dongeng saja ya. Di kerajaan yang sangat jauh. Wow, nenek. Apa naga benar-benar ada? Tentu saja. Itu keren. Nenek pendongeng yang hebat. Saat aku besar, aku mau jadi seperti nenek. Pilih penampilan untuk Aurora yang sedang hamil. Tempelkan tonjolan perut yang terbuat dari telur karet. Ukur lalu potong kain untuk membuat gaun. Jahit bagian depan dan belakang. Buat dekorasi kerah dari kertas busa. Ini adalah gaun model bahu terbuka. Hiasi pinggang dengan pita bening. Tempelkan bunga mawar di belakang. Wow! Aurora berjalan-jalan di taman sebelum dia tidur. Dia bermain ayunan dan mendengarkan burung-burung bernyanyi. Ibu pelindungnya Flora datang mengunjungi. Kau akan punya anak perempuan yang cantik. Rambutnya pirang dan wajahnya seperti malaikat. Terima kasih untuk ramalanmu. Maleficent juga ingin menambahkan sesuatu. Aurora, aku memberkatimu. Aku akan selalu menjagamu dan bayimu. Buat tempat tidur kayu untuk sang putri. Buat kasurnya dari potongan karet busa. Kaos usang ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi sang putri akan tidur di atas kasur merah muda ini. Hiasi sandaran kasur dengan jaring merah muda. Jahit seperti ini dan rekatkan dua lapis. Tambahkan pita pompom. Dan tentu saja kita memerlukan banyak bunga. Tambahkan bantal. Apa kau suka, Tuan Putri? Tempat tidur bayi sudah ada di kamar Aurora. Aku serasa tidur di taman bunga mawar. Mimpi indah semuanya. Selamat malam. Buat popok bunga untuk sang bayi. Lipat bunga hiasan dan rekatkan ke arah depan dan belakang. Hmm, ada mahkota di sekitar sini. Benar sekali. Cincin. Baiklah, kita akan berbagi dengan sang bayi. Hiasi popok dengan permata imitasi. Seperti titik embun di atas bunga. Buat kursi portable untuk bayi. Ambil belahan wadah Kinder Joy. Cat merah muda. Hiasi dengan permata imitasi dan bunga-bunga mengkilap. Sekarang potong popoknya. Buat irisan agar tidak ada lipatan kain. Rekatkan di bagian dalam dan hiasi sisinya dengan pita pom-pom. Tambahkan pegangan lembut yang terbuat dari pembersih pipa. Sekarang kursi itu mudah untuk dibawa-bawa. Ibu membawa bayinya berjalan-jalan di taman. Aku mau duduk di sini dan beristirahat sebentar. Tiba-tiba, seekor kuda putih mendatangi mereka. Kuda itu mencium sang bayi. Dari mana ya datangnya kuda itu? Ini pertanda baik. Mungkin dia dikirim oleh unicorn. Kita butuh tutup botol untuk membuat kursi makan. Tempelkan bunga imitasi di atasnya. Buka kelopaknya dan taruh bayi di atasnya. Hiasi bunga dengan permata imitasi. Aurora sedang bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Bayi itu seperti kuntum bunga yang cantik. Potong bentuk persegi dari kain merah muda bergaris-garis. Lipat seperti ini dan rekatkan pita pom-pom di sisinya. Letakkan bayi di tengahnya, lalu bungkuslah. Lipat ujungnya. Rekatkan dengan lem panas. Bagaimana caranya menghias ini? Aku punya ide yang bagus. Pertama, ikat pita polkadot lebar di sekitar bedong. Kemudian bungkus tali satin tipis. Buat simpul pita di samping. Aurora sedang membuai bayi sambil menyanyikan Nina Bobo. Tiba-tiba semuanya tertutup kabut dan Maleficent muncul. Hai sayang. Flora dan aku bermaksud membantumu mengasuh bayi. Nina Boboku lebih bagus. Nina Boboku akan membuatnya lebih cepat tidur. Teman-teman, diamlah. Bayinya tidur. Ayo buat papan sibuk. Ambil kepingan plastik dari mainan usang. Rekatkan berbagai benda. Cincin pengait dengan cantelan kain, permata imitasi, liontin kupu-kupu, berbagai jenis pita, dan pita payet. Hiasi pita dengan permata imitasi. Tambahkan beberapa detil ke cincin plastik dan rekatkan semua detil ke papan sibuk. Tambahkan kepingan Lego di belakang agar lebih stabil. Bayi begitu terpesona dengan papan sibuknya. Dan peri mengajarinya cara menggunakannya. Mereka tim yang sangat hebat. Warna apa yang kita pilih untuk membuat alas belajar? Yang ini tampak bagus. Jiplak tutup bundar, lalu potonglah. Ini stiker kertas busa. Jadi lepaskan lapisan pelindungnya, lalu rekatkan dua potongan yang sama. Bagus! Sekarang buat lengkungan di sini. Kita juga harus memilih manik-manik. Untai beberapa kristal, bunga, manik-manik, dan cincin pengait. Gantungkan pada lengkungan. Di mana kita tambah bulu yang lembut ini? Buat bagian bawahnya empuk. Alas belajar ini akan mengalihkan perhatian bayi. Aurora tahu itu yang dibutuhkan putri kecilnya. Berbaringlah terlentang dan bermain dengan lonceng ini. Sempurna! Buat bak mandi spesial untuk si bayi. Pilih wadah plastik. Potong ujung tusukan bambu dan cat merah muda. Rekatkan pada dasarnya. Potong sedikit sedotan. Rekatkan pada dudukan pancuran. Buat kepala pancuran dari headphone usang. Oleskan cat kuku bening dan taburi dengan bubuk kilau. Selesai! Pasang keran untuk air panas dan dingin. Sekarang bayi bisa mandi. Jangan makan sabunnya ya, meskipun seperti susu kocok. Apakah airnya hangat? Aha! Bagus sekali! Keringkan rambutmu dengan handuk dan juga tubuhmu setelah mandi. Buat kereta dorong ini lebih cocok untuk putri. Jahit manik-manik seperti ini. Ini sangat menyenangkan dibuat mainan. Dua potong kain dan selembar kapas bisa dibuat menjadi kasur yang sangat hangat. Potong tulisan hello dan tutupi bayi dengan selimut barunya. Aurora senang membawa bayinya jalan-jalan di dalam kereta dorongnya. Putri kecil juga tidak menangis. Dia hanya tertawa. Buat meja untuk ganti popok. Sebagai permulaan, kita perlu Wadah bekas tisu basah Empat tutup karton Dan beberapa kertas busa Potong kertas busa memanjang. Lapisi sisi tutup karton. Tata tutup seperti ini. Rekatkan bagian atas dari meja ganti. Lapisi rak dengan tali mengkilap dan karton bermotif. Lapisi bagian atasnya dengan pembersih pipa. Pasang kasur yang terbuat dari kain dan kapas. Letakkan botol dalam masing-masing cincin plastik. Tambahkan dot. Rekatkan pita dan permata imitasi merah muda. Sekarang semua sempurna. Kita hampir lupa menaruh handuk. Mari buat botol dot. Potong kelebihannya. Tambahkan setetes lem panas di permukaan licin. Tutup bagian bawah botol. Buat garis ukuran dan isi dengan susu. Bayi, waktunya makan siang. Ini susu kesukaanmu. Minumlah semuanya. Aurora sangat senang bahwa Maleficent dan Peri membantu mengasuh anak perempuannya. Maleficent bahkan belajar cara membedong bayi. Tapi dia lebih suka menaruh bayi di dalam kereta dorong. Putri kecil mempunyai keluarga yang terbaik. Sukai video kami? Berlangganan lalilu dan klik belnya agar tak melewatkan video baru kami. Terima kasih telah menonton!